Leon Dozan, putra dari aktor Willy Dozan, kini tengah menjadi sorotan, usai diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya yang bernama Rinoa Aurora Sendung. Kejadian ini pertama kali viral di media sosial, lantaran Rinoa memberanikan diri mengungkap tindak kekerasan yang dilakukan Leon terhadap dirinya. Dalam unggahan yang diupload oleh Rinoa, terlihat sejumlah luka lebam di tangan serta di kaki yang diduga berasal dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Leon. Bahkan sifat temperamen Leon Dozan juga terlihat saat ia mengejar Rinoa sampai ke toilet wanita. Menyikapi kabar tersebut lewat sambungan video jarak jauh, Ibunda Rinoa pun buka suara menceritakan kronologis yang terjadi pada putrinya itu. Awalnya sih kejadian pertama itu sebuah Oktober, kalau salah. Jadi pas kejadian waktu video itu, jadi pas saya tahu kesempatan itu, pas Rinoa itu video call saya. Terus sudah ada rekaman sama Leon itu, tak ketakutan. Katanya, mah sekarang Noah di sini. Pada sesuatu hubungi Pak Willy Dozan menanyakan, tahu bahwa diapain anak saya sama Leon. Sambil mengirim video yang dikirim anak saya. Tidak tahu, kalau saya tahunya yang saat itu saja, saat itu terus sudah kedua kali pas tanggal 8 itu, tanggal 8 November. Jadi pas waktu itu, pas sudah kayak di Sandra, Noah di basement seperti itu, sudah gitu video itu dikirim ke saya kan, ke mamanya. Jadi Noah itu memberitahukan bahwa posisi dia saat itu seperti itu. Jadi video itu ada karena dia memberitahukan ke saya sebagai mamanya. Kemudian saat itu, saya telepon-telepon Rinoa sudah tidak aktif handphonenya. Dan ternyata saat itu dia lari ke toilet, katanya. Jadi waktu Rinoa telepon ke saya sebagai mamanya, si Leon kayaknya keberatan gitu. Jadi Rinoanya lari ke toilet. Kemudian si Leon itu menurut Rinoa mengejar dia. Nah, saat itu kan pintu toilet itu ditutup sama Rinoa. Nah, si Leon itu ternyata naik ke atas dan melihat ke bawah seperti yang ada dalam foto yang tersebar itu. Jadi si Leon nengok dari atas ke bawah, jagain Rinoa gitu. Yang setahu saya itu dua kali. Jadi Rinoa itu melapor ke saya sudah dua kali. Jadi pada saat yang pertama, terus yang kedua, padahal yang pertama sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terus yang kedua, yang kemarin tanggal 8 itu. Jadi kejadiannya jam 4 subuh. Jam 4 subuh, si Leon datang ke tempat posannya Rinoa. Nah, padahal Rinoa itu kan harus ada akses kalau mau naik ke atas. Kamarnya harus pakai akses. Tapi tiba-tiba si Leon sudah ada di depan kamar Rinoa. Di pintu kamarnya sudah dikedor-kedor begitu. Terus teriak-teriak, manggil-manggil Rinoa. Akhirnya Rinoa keluar dan Rinoa ajak Leon turun ke lobi untuk ngobrol di lobi. Nah, pada saat itu terjadilah cekcok-cekcok. Nah, pada saat itu ada lebam-lebam di badannya Rinoa. Katanya ya tarik-menarik atau apa, nggak tahu juga sih. Pokoknya badan Rinoa sudah biru-biru. Rinoanya nangis. Jadi dia ketakutan, mama, Nua takut. Dia bilang, mama, Nua takut. Jadi pada saat itu karena saya kan di luar Jakarta, saya di Manado. Jadi saya langsung hubungin Pak Willy Dozen supaya... Willy Dozen nggak ngangkat telpon. Tapi kayaknya Pak Willy Dozen itu langsung kesempatan kayaknya. Jadi pada saat itu juga, pas Nua pulang, Nua langsung kasih lihat. Nya sudah lebam-lebam begitu. Waktu itu masih dimaafin sama Rinoa. Saya nggak tahu karena saya nggak melihat langsung kan. Cuma kalau dari Rinoa katanya ditarik-tarik begitu. Tarik sampai bajunya sobek. Tapi tarik-tarik gimana ya keraasnya sampai badannya lebam begitu. Di sini ada di bagian sini. Bagian sini. Nggak tahu itu kulit apa ditarik atau gimana. Nggak tahu pokoknya lebam-lebam tangannya lebam-lebam. Tidak hanya bukti kekerasan, dan terdapat juga potongan video yang beredar luas di media sosial yang mana Leon sempat menantang niatan Rinoa yang hendak melaporkan hal tersebut ke polisi. Namun, bukannya takut akan dilaporkan oleh sang kekasih, Leon justru melontarkan kata-kata kasar yang merendahkan instansi terkait. Dan setelah video itu viral, pihak dari Leon kini terlihat bungkam saat coba ditemui sejumlah media di kediamannya yang terlihat sepi penghuni. Bahkan, akun Instagram Leon yang sebelumnya penuh dengan unggahan kini mendadak bersih dari potret dirinya. Tak lama setelah itu, baru-baru ini jagad media sosial baru saja dikejutkan oleh beredarnya rekaman suara dari Leon yang sedang merengek kepada Rinoa untuk dihapus bukti-bukti yang terekam. Benarkah Leon kini sedang ketakutan untuk mempertanggungjawabkan perlakuan sebagai seorang pria? Dan seperti apa klarifikasi dari ibun dari Rinoa yang ternyata sudah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada 8 November kemarin? Sebagai orang tua, perasa juga kan, soalnya Leon suka datang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba udah ada, saya takutnya juga, ya gimana ya, tiba-tiba badan Rinoa juga ditarik-tarik begitu. Jadi kita harus mengambil langkah melalui proses hukum gitu. Iya, sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kan pada saat tanggal 8 kejadian, langsung di visum, tapi dari rumah sakit harus meminta pengantar dari kepolisian. Jadi, harus ke SPKT dulu, ambil pengantar untuk visum, baru berasalan pengantar itu baru ke rumah sakit untuk visum. Tapi setelah itu, langsung ada laporan. Nah, besoknya baru mamanya Leon sama papanya Leon itu teleponan, tapi laporan sudah ada. Dan mereka sudah minta maaf. Tapi pada awalnya yang malam itu, saya sudah hubungin Om Willy, Willy dosen, sama Pak Willy, tapi nggak ada respon. Nggak ada balasan. Jadi, udah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Iya, sekarang Noah lagi sementara di BAP. Nah, Noah didampingi sama kuasa hukum di sana. Ada kuasa hukum yang mendampingi dari Noah.